Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan penanya Saya seorang gadis berumur 18 tahun Pernah dilamar sebanyak 5 kali Akan tetapi semuanya saya tolak karena saya masih kecil Sekarang saya berpikir untuk menikah Pertanyaanku adalah Apa yang harus saya cari Untuk mendapatkan lelaki muslim yang baik Dan apa yang terpenting Dari kriteria lelaki muslim yang baik Jawabannya Alhamdulillah Kami bersyukur kepada saudariku Karena telah bersungguh-sungguh Mencari kriteria untuk memilih suami yang salih Berikut ini disebutkan sifat-sifat terpenting Yang layak ada dan menjadi kriteria pilihan anda Bagi calon suami anda Dan calon ayah bagi anak-anak anda Jika Allah mentakdirkan anak untuk kalian berdua Yang pertama adalah Agamanya Ini adalah yang paling penting Ada ketika anda ingin menikah dengannya Semestinya suami Adalah orang islam yang komitmen dengan syariat islam Dengan semua kehidupannya Selayaknya wali Seorang wanita Mencari dengan teliti terkait dengan masalah ini Jangan cuma melihat dari sisi penampilan luarnya saja Di antara pertanyaan penting dalam hal ini adalah salat Bagaimana salat lelaki tersebut Sebab siapa yang melalaikan hak Allah Azza wa Jal Maka dia akan lebih mudah melalaikan hak-hak lainnya Orang muqmin Tidak akan berbuat zalim kepada istrinya Kalau dia mencintainya Dia akan memuliakannya Kalau tidak mencintainya Dia tidak akan menzaliminya Dan tidak akan menghinakannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh Hamba Sahaya Laki-laki yang beriman Lebih baik Daripada laki-laki musyrik Meskipun Dia menarik hatimu Surah Al-Baqarah Ayat 221 Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Surah Al-Hujrat Ayat 13 Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan wanita-wanita yang baik Adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik Adalah untuk wanita-wanita yang baik pula Surah Al-Nur Ayat 26 Dan sabda Nabi SAW Jika ada yang datang kepada kalian Orang yang kalian ridhoi agamanya Dan akhlaknya Maka nikahkanlah dia dengan puteri kalian Kalau tidak kalian lakukan Maka akan terjadi fitnah di muka bumi Dan kerusakan yang luas Hadis yang dirawatkan oleh Imam Termizi Nomor 866 Dan disahikan oleh Albani Dalam sahih Sunan Termizi Kemudian kriteria Selanjutnya Ialah keluarga yang baik Dianjurkan selain agama juga keluarga yang baik Keluarga yang memiliki nasab yang dikenal Kalau ada dua laki-laki yang mendatangi wanita Sementara derajat agamanya sama Sementara derajat agamanya sama Maka dahulukan yang keluarganya baik Dan yang dikenal Menjaga perintah Allah SWT Selagi yang lainnya tidak ada kelebihan dari sisi agamanya Karena kebaikan kerabat suami itu Akan menurun ke anak-anaknya Kebaikan keluarga Dan nasabnya Dapat mencegah banyak potensi perbuatan tercelah Kebaikan ayah dan kakek itu Bermanfaat untuk anak dan cucu-cucunya Allah SWT berfirman Dan adapun dinding rumah itu Adalah milik dua anak yatim di kota itu Yang dibawanya tersimpan harta Bagi mereka berdua Dan ayahnya seorang yang salih Maka Tuhanmu menghendaki Agar keduanya sampai dewasa Dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu Sebagai rahmat dari Tuhanmu Surah Al-Kahfi Ayat 82 Perhatikan bagaimana Allah SWT Menjaga kedua anak tersebut Untuk mendapatkan harta sang ayah setelah wafatnya Sebagai bentuk pemulihan Atas kebaikan dan ketakwaannya Begitu juga suami dan keluarganya yang salih Dan kedua orang tuanya yang mulia Maka Allah SWT akan memudahkan urusannya Dan menjaganya karena kemuliaan kedua orang tuanya Kemudian kriteria selanjutnya adalah Finansialnya Sangat bagus Jika dia mempunyai finansial yang cukup Agar dapat menjaga diri dan keluarganya Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatima binti Qais Ketika beliau mendatangi dan meminta pendapat terkait dengan tiga orang lelaki Yang datang untuk meminangnya Maka kata Rasulullah Adapun Mu'awiyah adalah orang yang fakir Dan tidak memiliki harta Hadis Rawat Muslim Nomor 1480 Tidak disyaratkan menjadi seorang pengusaha yang kaya Cukup dia mempunyai pemasukan Atau harta yang dapat menjaga diri Dan keluarganya Sehingga Tidak meminta-minta Dari orang lain Kalau ada pilihan antara Orang yang berharta Banyak Dengan Orang yang bagus agamanya Maka dahulukanlah Yang agamanya bagus Dibandingkan orang yang berlimpah harta Kemudian kriteria selanjutnya adalah Lemah lembut Dianjurkan Agar dia lemah lembut Terhadap wanita Karena Nabi SAW bersabda Kepada Fatima bintu Qais Dalam hadis tadi Sementara Abu Jaham Tidak pernah menaruh Tongkat dari pundaknya Hal ini Memberikan isyarat Dia sering memukul Para wanita Kemudian dianjurkan Badannya sehat Tidak mempunyai catat Seperti mempunyai Penyakit Dan semisalnya Atau kelemahan Dan mandul Kemudian dianjurkan Dia mempunyai ilmu Al-Quran Dan hadis Kalau mendapatkan hal ini Maka itu merupakan Suatu kebaikan Kalau tidak mendapatkan Jika diusahakan Untuk mendapatkan hal itu Maka hal itu merupakan Suatu kemuliaan Dibolehkan bagi wanita Melihat kepada yang Melamarnya Diizinkan kepada wanita Untuk melihat Lelaki yang melamarnya Sebagaimana lelaki Dianjurkan untuk Melihat wanita yang Dia pinangnya Ketika melihatnya Hendaknya ada Mahram Dan tidak boleh Dibuat-buat Dengan melihatnya Sendirian Apalagi berdua-duaan Atau keluar Bersamanya sendirian Atau seringkali Bertemu Tanpa ada kebutuhan Kemudian dianjurkan Bagi wanita Atau wali wanita Agar mencari tahu Tentang orang yang Meminang putrinya Bertanya siapa Yang berinteraksi Dengannya Mengetahui kondisinya Dengan bertanya Kepada orang Yang dipercaya Agama dan amanahnya Agar bisa memberikan Masukan yang jujur Dan nasihat yang bagus Kemudian sebelum itu Semua Hendaknya dia Menghadap Kepada Allah Azzawajalla Dengan berdoa Dan kembali Kepadanya Agar dimudahkan Urusan anda Dan membantu anda Dengan pilihan Yang tepat Dan memberi Petunjuk kepada anda Untuk mendapatkan Yang baik Kemudian setelah Mencurahkan Semua usaha Dan menetapkan Pendapat anda Kepada orang tertentu Maka anda Dianjurkan Melakukan Salat Istikharah Kepada Allah Azzawajal Kemudian Untuk mengetahui Tata cara Salat Istikharah Silahkan Kerana dia Adalah Sebaik-baik Penolong Kami mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi Dan maha mampu Agar memudahkan Urusan anda Dan memberikan Petunjuk Untuk kebaikan anda Serta diberi Rizki Suami yang Salih Dan keterunan Yang baik Karena dia Maha mampu Akan hal itu Semoga Salawat Terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam